Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di channel Ejel Tutorial Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Rizal Hersani Saya kuliah di Universitas Bindadrama Polembang Dan di video kali ini saya akan menjelaskan Tentang Trigger Dan dimana Trigger dalam database adalah Kode prosedural yang secara otomatis Dijalankan untuk menghadapi perubahan Tertentu dalam tabel tertentu Atau tampilan dalam database Dan Trigger dapat Didefinisikan untuk menjalankan perintah Sebelum atau setelah eksekusi DFL Atau Data Manipulation Menggis seperti Insert, Update, dan Delete Oke teman-teman Langsung saja kita ke tutorialnya Masuk saja ke SampiV kalian Aktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL Kemudian masuk lagi ke Command Prom Kemudian Masuk ke SampiV kalian Oke teman-teman Oke teman-teman setelah itu masuk ke SampiV ya Dan setelah masuk di SampiV masuk MySQL Kemudian Cdbin Oke Seperti ini Kemudian MySQL Kita masukkan terlebih dahulu parameternya Oke setelah masuk di BIN MariaDB kita akan membuat sebuah database dengan nama dbtrigger ya teman-teman Create database dbtrigger Seperti ini Oke setelah membuat dbtrigger database kita aktifkan terlebih dahulu dbtrigger nya dengan cara di use dbtrigger Oke seperti ini Kita akan setelah lagi kita akan membuat sebuah table yang nama table barang ya teman-teman Dengan perintah create Create table barang Dan disini ada id barang Ada id barang Tipenya integer Dan disini ada auto increment ya Primary key Dan kita akan buat nama barang Nama barang Tipenya farchar Trendnya 20 Kemudian ada harga Tipenya integer Dan stop Tipenya integer Oke QROKY kita akan cek terlebih dahulu dengan cara test Barang Oke disini sudah ada id barang nama barang harga dan stok Dan kita akan Mentrigger Dan sebelum kita trigger Kita akan menambahkan data Di Di table barang Kita akan tambahkan datanya Taman cara insert Untuk barang Value Kemudian kita tambahkan id nya 1 Kemudian tambahkan buku Harganya 20.000 Stoknya 10 Oke Insert into barang values Oke teman teman Kita sudah membuatnya Enter QROK Kita cek terlebih dahulu dengan perintah select Bintang chrome Bintang chrome Barang Oke id barang 1 Nama barang buku Harga 20.000 Stoknya 10 Oke teman teman kita akan membuat Trigger Dan sebelumnya kita akan menambahkan terlebih dahulu Table Dengan cara Create Create Table Lock Terjadinya perubahan Barang Misal disini ada id Lock Terjadinya perubahan Di penyakit Integer Auto Increment Auto Dan disini ada id barang Id barang Untuk punya integer Untuk punya integer Untuk punya sekelos Kita buat harga lama Integer Harga lama Harga baru Integer 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 ok trigger itu dan kita akan membuat update buat delimiter terlebih dahulu dengan perintah delimiter membuatnya dengan cara create create trigger nama ubah harga nama trigger nya ubah harga di port atau ibara for it's true kemudian kita akan begin type search if to lock barang kemudian kita ubah setid barang OID barang dan kita akan tambahkan kolom harga masukkan harga lama all harga kemudian tambahkan harga baru kemudian kita akan buat waktunya sekarang ya or kemudian pohon hai 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 oke kita akhiri dengan hai 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 satu buat trigger dengan rubah harga kita sudah berhasil membuat internet kita cek terlebih dahulu dan kita akan balik terlebih dahulu delimiternya delimiter hai 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 oke ID barang satu nama barang buku dan harga 20 logistoknya 10 dan kita akan merubah data barangnya dengan perintah update namun saja kita akan update Hai eh harga ini menjadi Rp21.000 dengan perintah update barang Hai setnya harga yang mau dirubah Hai Rp21.000 hai 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 berkombisi ID barang Hai adinya satu ya Hai bahwa ini sesuaikan dengan ini Oke, kita klik enter, kiri oke, artinya ini sudah terupdate secara otomatis, kita sudah menjalankannya, perintah triggernya, sebuah harga kita cek terlebih dahulu, select, kita off, barang, oke teman-teman, ini sudah berubah, otomatis sudah berubah, harga menjadi Rp21.000 Oke, kita cek triggernya, ini cara select, kita front, off, barang Oke teman-teman, ini sudah berubah, harga lama dan harga baru sudah berubah, dengan set harga Rp21.000, yang lamanya Rp20.000, dan sini ada update waktunya, waktu sekarang teman-teman, sesuai waktunya. Waktunya, waktu tahun, waktu pengubahan. Baiklah teman-teman, ini adalah penggunaan trigger, semisal ada perubahan harga barang, bagian stock akan mendapatkan informasi harga lama dan harga baru, seperti kayak di Alphamart biasanya, Indomaret biasanya menggunakan ini, sistemnya, dan kita akan menggunakan perintah trigger insert ya teman-teman, langsung saja. Kita bikin terlebih dahulu, satu buat table dengan cara create, create table, dan disini ada id beli, id beli tipenya integer, disini ada table beli ya, Ato auto increment, dan primary key. Saya di barang, tipenya integer, dan jumlah, tipenya integer, dan jumlah, tipenya integer, dan jumlah. Oke, key. Oke, key. Oke, kita insert terlebih dahulu. Set, itu beli, value, idnya satu. Oke, key. Oke, key. Oke, kita cek apakah sudah. Ada, dengan cara select, mintong rom. Beli. Oke, teman-teman, sudah ada id barang, id beli, 1, id barang 1, jumlah 10. Dan kita akan membuat sebuah trigger, delimiter, delimiter, kita rubah dulu ya teman-teman, dan delimiter. Kita akan membuat dengan perintah speed, trigger, pembelian, 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 barang namanya. Perintahnya after. Insert di tabel beli. For. It's. Hit strong. Begin. Kita akan update. Update barang. Dan. Stock. Stock. Plus. new jumlah stok baru ya jumlah ya teman-teman pada saat menambahkan barang baru where ID barang new ID barang kita tutup dengan n dollar ok, jiru ok setelah kita menambahkan data di tabel beli maka akan trigger akan dijalankan untuk mengubah mengubah di dalam tabel barang dan untuk kolom stok kolom stok lama akan ditambah stok baru dan apapun stok jumlah akan ditambahkan stok lama pada saat menambahkan proses pembelian barang ok teman-teman kita cek terlebih dahulu dengan cara select rom kita ok teman-teman kita ubah terlebih dahulu dial meter nya selek bintang from barang ok kita akan melakukan pembelian di tabel pembeli yang sudah ada data selek selek bintang from barang yang sudah ada data sudah ada data dan kita tambahkan dengan insert into beli id yang kedua dan belinya 5 pada saat membeli barang 1 sebanyak 5 otomatis stok stok akan menjadi 15 akan berubah ok kita cek terlebih dahulu dengan cara select pinta crop beli seperti ini kita cek kita sudah menambahkan membeli id barang 1 dan kita 5 ini jadi berubah jadi 15 select bintang from kita sudah menambahkan di tabel beli oke teman-teman otomatis ini sudah menambahkan 15 insert into value artinya 215 15 ini ada di eksekusi akan menambahkan sesuatu di dalam tabel beli pada saat kita menambahkan sesuatu di tabel beli akan menambah trigger untuk mengubah untuk merubah kolom stok terubah berdasarkan nilai stok stok nama jumlah pembelian dan otomatis dan disini tadi ini kita 5 ya teman-teman insert into beli 2 id belinya 2 id barang 1 ini 5 jumlahnya 5 dan otomatis dia menambah stoknya menambah jadi 15 tadi kan 5 10 jumlahnya stok jumlahnya 10 dan kita tambahkan 5 otomatis menambah 15 oke teman-teman begitlah tutorial dari saya tentang trigger semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian saya Rizal dan channel saya gel tutorial thanks for watching selamat menikmati 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 selamat menikmati